Jakarta, kami akan memaparkan beberapa hal sebagai berikut. Trias UKS Trias UKS dibagi menjadi tiga, yaitu Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, dan Pembinaan Likuman Kehidupan Sekolah Sehat. Satu, Pendidikan Kesehatan. Kegiatan yang dilakukan di Pendidikan Kesehatan, yaitu Pembinaan Kader Kesehatan dari Puskesmas. Pembinaan ini dilakukan di MTS Negeri Inang Jakarta dan diikuti oleh Kader UKS. Workshop atau pelatihan gunung dari Dinas Kesehatan yang dilakukan di MTS Negeri Inang dan dilakukan secara teratur. Pelatihan Bantuan Hidup Dasar atau BHD ini selalu dilakukan secara periode. Pelatihan Jumantung dilaksanakan dua kali dalam seminggu. Pelatihan Kader Jumantik dilaksanakan oleh Pogja Jumantik, diklat dan pelatikan anggota UKS dari PEMI Kota Jakarta Timur. Trias UKS yang kedua adalah Pelayanan Kesehatan. Dalam program ini, kita memberikan obat kepada korban kecelakaan yang dimana setiap siswa-siswi yang terjatuh, terluka, terbentul, dan sebagainya akan diberi pertolongan pertama terhadap Kader UKS. Yang kedua, Pemberian Imunisasi, Diftekni, dan Membelah. Kegiatan ini dilakukan oleh Puskesmas dan diikuti oleh tiap siswa-siswi DMS Negeri Inang Jakarta. Yang ketiga adalah Kegiatan Screening. Kegiatan ini memeriksa mata, telinga, gigi, dan tenggorokan. Yang terakhir adalah Screening Status Gizi Siswa. Kader UKS akan memeriksa tinggi badan dan berat badan setiap siswa-siswi DMS Negeri Inang Jakarta. Tiga, Pembinaan Lingkungan Kehidupan Sekolah Sehat. Yang pertama, Pembinaan Bang Sampah oleh Lingkungan Hidup. Sampah dibedakan menjadi tiga, yaitu Organic, Anorganic, dan B3. Yang kedua, Penataan Tanaman oleh Siswa. Seluruh siswa dan siswi DMS Negeri Inang Jakarta akan menata tanaman hias, tanaman tongga, dan tanaman hidrotonik. Yang ketiga, Penyeluhan Siaga Kebakaran oleh Dinas Pemadang Kebakaran. Hal ini bertujuan agar siswa dan siswi DMS Negeri Inang Jakarta dapat melakukan tindakan yang tepat saat terjadi kebakaran. Yang keempat, Pemeriksaan Sampel Makanan Kantin Sekolah oleh Badan POM. Hal ini bertujuan agar dapat mengetahui zat apa yang tegang yang terkandung dalam makanan atau minuman yang dijual oleh pedagang kantin DMS Negeri Inang Jakarta. Pemeriksaan lingkungan sekolah dibantu oleh Puskesmas dan Kader UKS. Selanjutnya ada Germas Senang Bersama yang diadakan setiap sebulan dua kali yaitu minggu kedua dan minggu keempat. Dan juga ada Germas Makan Buah Bersama sama halnya dengan Germas Senang Bersama yaitu dilaksanakan setiap sebulan dua kali yaitu minggu kedua dan minggu keempat. Dan ada juga pengarahan dari Dokter Puskesmas yang dibantu oleh Kader UKS dan juga penyeluhan bahaya TBC dari Dinas Kesehatan yang dibantu oleh Kader UKS dan dihadiri oleh seluruh siswa dan siswi. Ada juga penyeluhan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Kader UKS dan diikuti oleh siswa dan siswi. Berikut adalah kelompok kerja yang ada di MTS di Inang, Jakarta. Yang pertama ada Pugja UKS Pugja Gizi dan PHBS Pugja Perpustakaan Pugja Taman Pugja Toga Pugja Pembibitan Pugja Kessling dan Sanitasi Pugja Bangsampah dan Komposing Pugja Jumanti dan terakhir Pugja Rohani Islam Pugja UKS Penanggung jawab Bapak Suprianto SPD Kegiatan Pugja UKS yaitu penimbangan berat badan pengukuran tinggi badan dan pengukuran lingkar kepala anak Yang kedua ada kegiatan screening untuk memeriksa mata, telinga, tenggorokan, dan gigi Yang ketiga yaitu pelayanan P3K kepada korban kecelakaan Yang keempat Pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat yang dibantu oleh puskesmas dan sektoral yang terkait Inovasi yang dihasilkan oleh Pugja UKS yaitu dapat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat Pugja Gizi dan PHBS Pendanggung jawab Ibu Niken Pratiwi SPD Kegiatan Pugja Gizi dan PHBS yaitu pemeriksaan kantin dan makanan Kegiatan program washtafel yang berperan penting dalam kebersihan setiap siswa dan dilengkapi dengan sabun Yang keempat penyeluhan gizi makanan yang dihadiri oleh pedagang-pedagang kantin MCS Negeri 6 Jakarta Evaluasi pedagang dan Pugja dan yang terakhir Kerja baktindikan kantin MCS Negeri 6 Jakarta Selanjutnya ada Pugja Perpustakaan Di bawah penanggung jawab Bapak Dokteran Desmufrohi Dalam Pugja ini kita melakukan program Literasi di perpustakaan maupun di aula masjid yang diadakan setiap dua minggu dalam sebulan yaitu di minggu pertama dan di minggu ketiga Yang kedua serah terima sumbangan koleksi Perpustakaan melayani serah terima sumbangan koleksi dari buku siswa-siswi Yang ketiga stempel buku untuk membedakan buku pribadi siswa dan buku perpustakaan yang harus dikebalikan Yang keempat menjilid buku Buku dijilid ketika cover atau halaman ada yang terlepas dari buku Yang ketujuh membersihkan ruang perpustakaan Yang keelapan mengusun buku pelajaran untuk dibagikan ke siswa Setiap pergantian tahun pelajaran Buku-buku pelajaran akan dibagikan ke siswa-siswi sesuai kelasnya masing-masing Kesembilan pelayanan meminjamkan buku Baik buku fiksi maupun non-fiksi Sepuluh memperbaiki buku Dan inovasi dari Pugja perpustakaan adalah Adanya pojok literasi dan pohon literasi di setiap kelas Lalu melakukan kegiatan jurnal literasi per minggu Pugja Taman dibawah penanggung jawab Dr. Andes Deddy Sunandi Kegiatan yang dilakukan oleh Pugja Taman yaitu Pembagian tugas dan tanggung jawab kepada para siswa dan siswi Pembersihan rantik tanaman yang mati Menata posisi tanaman yang kurang rapi Menyiram tanaman Membersihkan kolam ikan dari dedaunan Dan pengecatan puffing block Inovasi yang telah dilakukan oleh Pugja Taman Yaitu pembuatan pepes milat Pembuatan pecel lele Dan juga pembuatan nugget lele Pugja Toga Penanggung jawab Dr. Andes Deddy Kegiatan Pugja Toga yaitu Peranaman tanaman Tanaman toga yang ada di Amtes Negeri Nam, Jakarta Sebanyak 117 tanaman toga Yang kedua, pemeliharaan tanaman Yang meliputi penyiraman tanaman Dan pengumpukan tanaman Penyiraman tanaman dilakukan Dilakukan dua kali dalam sehari Pengumpukan tanaman dilakukan periodik Pengolahan tanaman toga Dapat menghasilkan esak jahe instan Permen jahe, wedang jahe, kunyit asap Dan seremosi atau serah lemon selasi Pugja Pembibitan dan Hidroponik Di bawah Penanggung jawab Ibu Hariati SPMPD Yang kegiatan yang dilakukan oleh Pugja Pembibitan dan Hidroponik Yaitu memilah bibit unggul Menanam ulam tanaman Proses memasukkan kompos Dan juga proses memasukkan nutrisi Kedalam air Panen tanaman hidroponik Produk Pembibitan dari Pugja Pembibitan dan Hidroponik Yaitu keripik bayam Selanjutnya adalah Pugja Bang Sampah dan Kompos Di bawah Penanggung jawab Bapak Haji Amin Tahmin Bang Sampah Pelayanan jual beli sampah Setiap siswa-siswi Yang menjual sampah ke Bang Sampah Hasilnya akan ditabungkan ke Nasabat Ke rekening mereka Pengelompokan sampah Siswa-siswi diajarkan Untuk memilah sampah Organik, anorganik, maupun B3 Proses komposit Penyecahan Pencampuran bahan Pencampuran komposit Bahannya adalah Dari sampah organik Inovasi dari Pugja Bang Sampah Yaitu bekerjasama Dengan Dinas Lingkungan Hidup Dan Bank Jawa Baracariah Yang dimana Berperan dalam Pembiayaan Pelumpulan Bang Sampah Selanjutnya ada Pugja Nestling dan Sanitasi Di bawah penanggung jawab Ibu Siti Nur Laila SPD Kegiatannya adalah Pengukuran cahaya Kebisingan Suhu dan suhu Di ruangan lingkungan Madrasah Hal ini bertujuan Untuk Mencegahnya Pencemaran lingkungan Yang berdampak Pada Kegiatan KPN Yang kedua Pemantauan Kebersihan Lingkungan Madrasah Siswa-siswi Rutin Mengecek Tiap sudut Lingkungan Di MTS Mimpinan Jangarka Yang ketiga Proses produk Karya inovasi Pembuatan Sabun cuci tangan Atau Sabun organik Lingkungan Madrasah Yang tidak Mengandung Bahan kimia Maupun Mikroplastik Yang dapat Mencemari Air Sehingga Berdampak Kepada Perairan Indonesia Pokja Jumantik Di bawah Penanggung jawab Ibu Nenek Hayati S.A.G Pokja Jumantik Melakukan Kegiatan 3M Plus Yaitu Menguras Menutup Dan Mengubur Lalu Pemberantasan Sarang Nyamuk Di ruangan Ruangan Kelas Maupun Di ruang Guru Dan Juga Lavasidasi Dan Juga Pokja Jumantik Meluarkan Produk Atau Inovasi Yaitu Lilin Aromatrapi Pengusir Nyamuk Dan Juga Ofitra Pembuat Pot Dari Barang Pokja Kerohanian Islam Di bawah Penanggung jawab Bapak Rafi S.A.G Pokja Kerohanian Islam Melakukan Kegiatan Yaitu Tadarus Dan Salat Dua Bersama Setiap Hari Menyelenggarakan Maulid Nabi Muhammad S.A.W Isra Miroj Pawai Menyambut Ramadan Santunan Anak Yatim Yang diberikan Kepada Siswa Dan Siswi Dan Juga Di lingkungan Sekitar Madrasah Lomba Di Hari Keagamaan Pemeliharaan Kebersihan Setiap Hari Hasil Inovasi Dari Pokja Kerohanian Islam Yaitu One Day One Quran Atau Khotamul Quran Kami Keluarga Besar MTS Negeri 6 Jam Marta Yang Terdiri Dari Kepala Madrasah Guru Karyawan Dan Siswa Siswi Siap Menjadi Juara LSS Tingkat Provinsi DKI Jam Hatta Dan Kami Siap Di Binal Untuk Menjadi Juara Tingkat Nasional Demikian Paparan Dari 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 Kami Wassalamualaikum Walah Rahmatullahi Wabarakatuh Dari 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 Kami Dari Dari Dari